Halo, sahabat bonsai semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan Caya Tanam, Tanam Bahan Bonsai di channel Bonsai Juragan Ranting Jati. Ini untuk video kali ini, saya akan sharing-sharing berbagi pengalaman pada sahabat-sahabat bonsai semuanya. Khususnya pemula, ini dulu hasil cangkok, kurang lebih umur 9 bulan ini guys, belum kena 1 tahun ya, ini 9 bulan sampai 10 bulan. Ini dulu program pecah batang dari cangkok, ini kebetulan sudah lumayan ini guys. Ini untuk akar-akarnya, pecahnya sudah pada menutup, ini cuma kurang terawat ini guys, maaf. Karena ini posisi di sawah ini ya guys, ini saya tanam di tanggul-tanggul ya. Tanggul-tanggul, tanggul-tanggul ya guys, ini maka ini jauh dari rumah, jadi kurang terjangkau ya guys. Ini nyampe ini, banyak lumutnya, ini kita bersihkan ya guys ya. Ini karena juga kurang sinar, dari atasnya rimbun. Ini harus kita bersihkan guys, biar jamurnya hilang. Ini pecahnya sudah ada menutup ini, ini sampai hitam ini guys. Nah inilah kita dalam membonse, kita dalam berbudidaya, tidak terasa. Kita tanam, kita rawat, yang penting dikasih media yang bagus, ya guys ya. Kita tanam yang benar, kita kasih media yang bagus, ini tidak terasa sudah mendapatkan hasilnya. Nah ini ya, dapat hasilnya lumayan ini guys, segini ini guys. Nah ini saya akan bagi-bagi tip cara ini pada sahabat-sahabat bonsai. Ini proses pencabangannya sudah lumayan lengkap ini tinggal nanti. Pengarahan-pengarahan dan pembuatan anak cabang. Ini sudah tak buatin, ini dari cekuan dari sini guys. Ini tak buatin cabang lagi dengan cara saat tempel. Nah saat tempel dua tempat langsung ini guys. Dari satu cabang, saat tempel dua tempat. Nah ini ada cabangnya ranting sini, tak buat untuk terusan di sini. Nanti cabang yang kedua ini, nah cabangnya ini nanti. Terus ini juga, ini juga tak arahkan ke sini untuk arah nanti cabang selanjutnya di atas untuk terusan mahkota ya ini. Ini semua sudah bagus guys, sudah menempel ini guys. Tapi alangkah baiknya untuk menjaga dan biar aman. Untuk sahabat-sahabat bonsai dengan pemula, jangan buru-buru langsung dipotong. Dengan cara kita lukain dulu ya, ini yang sebagian sini ya. Kita geret pelan-pelan ya guys ya. Jadi nggak langsung dipotong ya. Jangan langsung dipotong, ini separuh aja. Biarpun ini pikas ya, untuk semuanya biar aman ya. Ini kita lukain gini ya. Kita lukain, kita lukain hampir separuh, separuh. Jangan sampai langsung putus ya. Ini biar aman ya, kita aman. Biarpun ini sebenarnya sudah lengket. Karena saya bilang sudah lengket, ini kambia mudah menyatu di sini ya guys ya. Ini lebih besar dari ini. Ya, dari ini. Makanya ini sebenarnya bisa langsung dilepas. Tapi untuk lebih amannya, kita potong pelan-pelan. Kita tunggu beberapa hari, 3 atau 4 hari, sekur 1 minggu. Nanti bisa langsung dipotong ya. Jadi kondisi tetap aman. Nah, ini untuk rapiah-rapiah. Pengikatnya bisa kita mulai kita lepas. Ya, bisa kita lepas. Kita lepas. Karena untuk bagian atasnya ini sudah menyatu ini guys. Ini jadi satu cabang bisa untuk buat sambungan tempel dua tempat langsung sekaligus. Nah, jadi untuk cabang-cabat bonsai, untuk mengatasi tidak tumbuhnya dada mata tunas atau tidak tumbuhnya cabang yang kita kendaki. Nanti solusinya bisa kita tempel. Ya, sambung susu. Nah, disisip juga bisa. Nah, ini untuk atasnya ini rapiah penembang pengikatnya bisa kita lepas. Kita lepas pelan-pelan ini. Ini kurang kepantau ini guys. Makanya sampai terjamur. Timbunya jamur. Karena kurang kepantau. Tempatnya jauh dari rumah. Saya ini. Maaf, ini. Terlambat ini. Sebenarnya ini sudah dari dulu untuk pelepasan pemotongan ini, tempelan ini sudah bisa. Ya, tapi juga lebih bagus juga. Karena kita tidak buru-buru untuk melepasnya. Nah, jadi untuk posisinya tempel itu benar-benar sudah benar-benar kuat. Benar-benar sudah nempel. Ini kawatnya saja sampai masuk ini guys. Nah, kawat pengikatnya. Nah, ini guys. Ini luka. Ini sudah ada akar serabut yang menempel juga. Ini rapiah-rapiah yang untuk tali pengikatnya bisa kita lepas. Au. Kena esopos. Ini susah. Karena sudah lama ini. Ya, sebenarnya satu bulannya dia sudah menempel pikes. Ini saya kimeng. Itu sudah menempel. Ini kurang kekontrol kemarin. Ini posisi sambungan sudah bagus. Ini ya. Posisi sambungan sudah bagus. Bisa dilihat dengan disikat ya guys ya. Nah, ini sudah lengket. Lengket sekali. Nah, ini bekas-bekas luka-luka ini. Bisa kita bersihkan. Nah, ini untuk pecahnya sudah benar-benar menyatu ini guys. Nah, ini bekasnya sudah benar-benar menyatu ini. Ini dulu tidak terusan ya guys. Tidak terusan batang. Ini dulu tidak terusan pucuknya. Cuma potongan di sini ya. Tapi juga dalam waktu cekat juga bisa. Tidak terusan. Ya, itu kuncinya di media guys. Media sama tempatnya yang tenggar. Banyak sinar matahari. Ini ada paku ini. Kemarin ada tempelan juga. Bagian sini. Tapi tidak jadi ini dulu. Aduh. Ini besok bisa diulangin lagi. Ditempel lagi ini. Ini paku ini kita lepas. Ini susah mengambilnya guys. Kalau tidak bisa ya tidak bisa dilepas. Tidak apa-apa ini. Dimasukin aja langsung. Tidak apa-apa ini. Jarin gitu dulu. Nah. Ini untuk sambungan. Besok kira-kira 3 hari, 4 hari bisa kita potong. Jadi untuk penempelan bisa. Bisa ini. Nempel sempurna ini. Bisa lihat ini ya. Nah bekas tali ini. Biar nanti tidak kelihatan untuk tempelan. Bisa kita lukain guys. Ya. Bekas kawat. Bisa kita lukain nanti. Akan kelihatan bagus. Tidak seperti tempelan. Dan nanti akan mengembung. Nah ini untuk prosesnya. Nah ini. Ini sampai ini. Itu untuk bagian back. Itu juga terlambat untuk pemotongan. Nah guys. Itu bisa kita potong. Yang penting kita kupas saja ya guys ya. Untuk mengerim. Mengerim cabang biar tidak terlalu besar. Ya. Tidak besar. Tidak over. Mungkin itu sedikit. Sedikit untuk sahabat-sahabat boncah. Sedikit tip. Sering. Berbagi pengalaman. Bagaimana cara kita menempel. Menyiasati. Pembuatan kekurangan cabang. Atau anak cabang. Pada bahan boncah. Vikes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.